Ketemu lagi bersama saya, Marco Tumangkin Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas sesuai dengan request yang masuk Tentang bagaimana cara berkomunikasi dua arah yang baik dan benar Memakai radio komunikasi Pengen tahu caranya? Apa saja yang harus kita perhatikan? Cara berkomunikasi yang aman? Simak terus video yang satu ini Pengemudikan kendaraan di jalan angkutan batu bara atau di area tambang Akan menjumpai beberapa bahaya Untuk menciptakan suasana aman dan nyaman saat bekerja Selain dengan usaha pemasangan rambu-rambu lalu lintas Masih ada lagi satu kontrol tambahan Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya tabrakan antara pengguna jalan Yaitu dengan cara pemasangan radio channel Dengan adanya radio channel ini Maka pengumudi kendaraan kecil di area tambang batu bara Yang bermasuk mendekati alat berat atau sebaliknya Wajib menginformasikan keberadaan ke operator Ada banyak channel radio komunikasi yang difungsikan di area tambang Masing-masing channel berbeda golongan frekuensi Tiap-tiap channel radio ini disesuaikan dengan lokasi kerja Biasanya radio channel terbagi dari Wilayah plan atau workshop Jalur hauling road Pelabuhan atau port Wilayah room Wilayah pit atau di dalam tambang Dan channel-channel khusus seperti channel pengawas dan lain-lain Berikut ini adalah cara berkomunikasi yang baik dan benar di pertambangan batu bara Saat mengemudi Dengarkan atau perhatikan suara yang muncul dari radio komunikasi tersebut Biasanya secara periodik akan muncul suatu informasi-informasi tertentu Informasi yang disampaikan biasanya berisi 1. Adanya unit yang menyalip unit lain 2. Terdapat perbaikan jalan di kilometer tertentu 3. Ada unit yang berhenti di pinggir jalan karena mengalami kerusakan 4. Adanya pengemudi yang meminta izin prioritas ketika melewati jalan sempit atau melewati unit drag down Dan yang terakhir, mobilisasi alat berat menggunakan lowboy Jika muncul informasi tentang adanya mobilisasi lowboy Maka perhatikan apakah posisi lowboy berdekatan dengan posisi Anda Pergerakan lowboy ini selalu dikawal oleh kendaraan sarana Segeralah memikirkan unit Anda untuk prioritas bila Anda berpapasan dengan lowboy Jika Anda bermaksud untuk menyalip unit di depan Anda Maka sebelumnya wajib meminta izin terlebih dahulu dengan berkomunikasi melalui radio Pergunakanlah bahasa Indonesia dengan kata-kata yang simpel atau sederhana Hindari perbincangan yang terkesan mengobrol dan bersendagurau Dan jangan memotong pembicaraan orang lain jika orang tersebut sedang menyampaikan informasi penting Perbincangan yang terkesan mengobrol dan bersendagurau Terima kasih telah menonton! Hari Pertuluan selamat menikmati 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 permisi di kanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati